Mas Hanam kalau sudah ketemu sesuatu yang meyakinkan Jelek atau enggak kan, enggak masalah Termasuk cari pasangan kan begitu Mas Hanam, dan keyakinan itu Apapun harga, apapun bentuknya Bolong apa enggak, kecil-kecil apa enggak sayurannya Karena yakin ini aman Apalagi ditambah dengan kekalahannya Baik, saya yakin itu pilihan yang terbaik untuk kehidupan Jadi semakin banyak petani-petani yang bisa beralih ke kehidupan ini Tentu menyelamatkan kehidupan yang akan datang Mas Hanam nanti bersedia dapat istri yang juga mau bertani organik Insya Allah bersedia Pak Karena itu cita-cita Pak Karena itu cita-cita banget loh Pak Jadi bisa membantu Ini anak-anak biologi banyak yang nonton Mas Hanam siap menerima dirimu sebagai pendamping penyelamat dunia dengan bertani organik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Khairul Hanam Sebagai host dalam acara UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Apa kabar Pak? Kabupaten Mas Hanam siap? Kita sapa dulu nih Pak Siviko Metro Pak Hai Siviko Metro Gimana kabarnya? Kali ini kita kedatang lagi nih Narosber kita Bapak Dr. Agus Tutanto MSI Sebagai seorang founder dari Pupuk Organik PT Pumakal Setari Hijau ya Pak ya Oke Jadi bisa dilihat nih Di belakang ini buku-buku beliau semua ini Hasil karya beliau Dan pupuknya juga Ini hasil karya beliau juga Kali ini kita akan membahas nih guys Mengenai pengelolaan kebun organik Pak Bagaimana nih Pak Pengelolaan kebun organik yang sudah dilaksanakan oleh Bapak nih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hanam Waalaikumsalam Kita bersuhat lagi Pertanyaan yang menarik Apalagi ini Mas Hanam dan teman-teman anak muda ini Mau? Jadi mengerola kebun Atau bertani organik itu Sesuatu yang menarik Dan tentu menantang ya Kita Wemetro ini dipercaya oleh Kementerian Ristek Dikti Melalui Hibah-hibahnya Kami yang pertama dulu Dapat tiba PPUB itu selama 3 tahun Itu menghasilkan pupuk ini Jadi PPUB Ghibah itu Memang membuat produk Intelektual kampus Kemudian hasilnya diproduksi masal dan dijual Aplikasi di masyarakat Hibah-hibah pengaktian yang kami laksanakan oleh teman-teman Itu PKM Yang ini kemudian Kami mengambil 3 tahun dulu itu di Desa Karang Lejo 23 meter utara Betul Pengalaman 3 tahun itu memberikan Sesuatu yang bermakna Bagaimana petani yang semula dengan Bahan-bahan kimia yang begitu luar biasa Seperti obrolan kita yang pertama Itu kemudian Dia bisa selama 3 tahun Sebenarnya sudah dapat ilmu Bagaimana dengan pertahanan organik itu Ada yang bermanfaat Terutama dalam jangka panjang Mungkin dalam jangka pendek Kelihatannya rugi Karena pakai pupuk ini Hasil awalnya Kok tidak sehijau Tidak sesubur Tidak sebernas Pakai kimia Tapi kalau sudah berlangsung Tahunan Tahun keempat Lima sampai ke delapan Insya Allah pengalamannya sudah Itu baru kelihatan hasilnya Jadi jangka panjang Pak ya Jangka panjang Kita di Garang Rejo Waktu itu juga kemudian Kita fasilitasi Dari mulai Mengolah tanah Alat-alat pertanian Kemudian Kita Fasilitasi bagaimana Menanam yang benar Memanen yang benar Kemudian Pasca panen yang benar Gitu ya Dari pasca panen itu Kemudian kita olah Yang selama ini kan Dia panen Langsung jual tengkula Mereka gak punya Kekuatan apa-apa Selain manut sama tengkula Dia tidak punya nilai Tawar apa-apa Kita olah Waktu itu kita sudah sampai Mas Hanem pernah minum Es krim sayuran Belum pernah Pak Belum pernah PR Kulkas di rumah saya masih ada Untuk buka puasan Masya Allah Es krim sayuran Mas Hanem Siapkan itu Pak Menarik Anak-anak itu kan Sama sayuran gak suka Mas Hanem suka sayuran Suka Pak Tapi beberapa Pak Papinya ini yang bikin perkara Tidak suka sayuran Nah itu kemudian Gimana anak suka sayuran Kemudian kita buat Es krim sayuran Yang kedua Ada jis sayuran Ketiga kita buat nugget juga Tapi nugget ada campuran sayuran Semangatnya adalah Bagaimana kemudian Sayuran itu Semakin disukai Yang kedua Kemudian karena sayuran itu Organik berarti aman Kita jamin Yang ketiga Kemudian Anak-anak Paling tidak menyukai Sayuran Di modif seperti itu Nah itu Bahkan nanti yang terbaru ini Kita mencoba Nanam kedelai edamame Masanam Kedelai yang istimewa Itu dari Jepang Aslinya Tanam di tempat kita Sesuai Itu mungkin untuk direbus ya Tapi paket kita yang akan datang Itu ada susu Kedelai edamame itu Teman-teman di Karangrejo Kita latih itu Kita fasilitasi Untuk membuat Macem-macem tadi Nah kemudian Bagaimana Lahan yang kita pakai Menjadi tempat wisata Ada agronya disitu Itu berarti Pertanianya Ada edonya disitu Ada kemudian wisatanya disitu Dengan tiket tertentu Kemudian itu bisa Dikembangkan lagi Nah tahun Tahun ini Kita dapat dibah Namanya kosa bangsa Kosa bangsa Ya ini harus Hibah yang diadakan Kolaborasi ya Kebetulan kita di Pemerintah Itu kita kolaborasi Dengan Universitas Nasratul Utama Di Lampung UNU pak ya UNU Nasratul Utama Di Lampung itu Dan kita kerja Sama kolaborasinya Satu tahun kemarin Diapresiasi Masya Allah Apresiasi pertama Karena apa? Kita bisa kerjasama Sama UNU Luar biasa Posisi UM itu Sebagai pendamping UNU sebagai pelaksana Jadi kita Berenam Tiga dari kita Tiga dari UNU Mengerjakan itu Tempat kita Di Kalibending Ada desa Di Pekalong Namanya Kalibending itu Ada kelompok tani Namanya Podorukun Kemudian Satu lagi Kelompoknya Di Taman Fajar Itu juga Dekat Kampus UNU Itu di desa Taman Fajar Dia pakai Nama wanitanya Tani itu Fajar Ayu Namanya KWT Fajar Ayu Namanya KWT Fajar Ayu Betul Mereka sama Di awal Kita koordinasi Yuk Sekarang kita ngolah tanah Yang betul Salahnya ngolah tanah Kita tanam Kita carikan bibit sayuran Bibit Kedil edamame Yang utama tadi Kemudian kita Tanam Kita budidayakan Sampai dengan Pada tahapnya Merawatnya juga betul Merawatnya juga Secara organik Jadi Dulu kalau Menanam Itu kan biji Dari sasetan Yang kita beli itu Kan langsung Ditebar aja Sekarang Itu harus Karena ada Mengapa Bisi itu bisa awet Karena ada Bahan kimia Yang bisa mengawetkan Nah bahan itu Dihilangkan dulu Jadi Dicuci dulu nanti Dicuci dulu Baru ditebar itu Kemudian Gimana merawatnya Selama ini Kalau ada Hama penyakit Semprot-semprot saja Semprotannya itu Bisa ditambah dosisnya Kalau tidak mati-mati Atau disampur-sampur Macem-macem Buat itu Kan matkimia kan Banyak sekali Macemnya Sehingga semakin Membabi buta Untuk melawan Hama penyakit itu Mas Anam Maka yang kami Kita atasi Gimana Kita ajak Mereka membuat Pupuk cair sendiri Oke Kita Kebetulan disana Ada limbah tahu Itu masalah juga Limbah cair tahu Kan bau Oke Kita kumpulin Limbah tahunya Kita beri Tower disitu Kumpulin limbah Cair tahunya Kita tambahkan ini Ini Cukup Kalau misalnya Kita punya Satu liter ini Itu bisa digunakan Lipatkan Sampai Bisa Sepuluh kali Sampai Tiga puluh kalinya Ini Jadi kalau kita punya Limbah Tiga ratus liter Itu kita bisa gunakan Segini ini saja Dicampurkan saja Jadi limbah Urin tadi Ternak Ditambah Sisa Limbah Tahu Atau Limbah Nanas Limbah Sawit Limbah Singkong Yang cair Kumpulin Masukin ini Masukin Pemakal ini Pemakal ini Tunggu satu bulan Nanti diukur Kalau PH nya naik Ada indikasi Sudah terure Dan bisa untuk Popo itu Petani Kita latihan seperti itu Atau kalau ibu-ibu Cucian air berasnya Kita suruh Kumpulin tiap hari Itu Buning Istri saya di rumah Saya kasih galon 16 liter itu Tiap pagi Kalau habis Nyuci beras Kumpulin disitu Satu galon 16 liter Mungkin disitu Cukup sekitar 15-14 liter Tambah air gula Bakteri suka manis-manis Kasih gula itu Kita punya kulit Berambang bawang Habis ngupas Masukkan ke situ Cangkang telur Dirmas saja Masukkan ke situ Air kelapa Bagus itu Masukkan ke situ Untuk pertumbuhannya Bagus Gedebok pisang Bonggol itu Itu mineralnya tinggi Dicacah Masukkan ke situ Biarkan saja Sampai satu bulan Nanti kalau kemudian Marnanya Sudah berubah Berubah PH yang paling tidak tadi Tidak asem lagi Bisa diukur Sudah jadi Petani kita latih itu Kompos gimana Pak? Gampang sekali Dia kan banyak Tumbuh-tumbuhan Yang nganggur disitu Dalam arti kan Tidak diperah baik Daun-daunnya Kita kumpulkan Kita tambah kotoran Dia punya banyak sapi Ada ternak kambing Ada kotoran Yang kumpulkan disitu Kita aduk Lagi-lagi Kita tambah ini Betul Bisa tambah pupuk cairnya Bisa tambah pupuk komposnya Untuk membuat kompos yang baru Jadi mereka kita latih Sumbernya Buat kompos sendiri dulu Ngolah lahannya Seaman mungkin Ketiga airnya Selama ini Petani kita kan Airnya tergantung dari Air hujan atau ledeng itu Padahal ledeng kita Sering mati Kalau dah itu mati Dia nganggur Tidak punya pekerjaan lagi Mampir siapa? Lahannya tidak bisa Nenang apa-apa Kita buatkan sumur bor disitu Kita fasilitasi Kita danai Bikin sumur bor Untuk kepentingan itu Sehingga sekarang Dia punya sumur bor Di ladeng itu Jadi sumurnya dijamin Airnya tidak tercemar Pupuknya tidak Tercemar Kini banyak lagi Airnya aman Dulu orang Nyiram itu kan pakai Dipikul gembarin Jadi jalan Pak ya? Jalan Pikul gembarinnya itu Jalan Dulu pernah pas di Karangajo itu Pas puasa-puasa Jam 11 saya ke sana Panas sekali Mereka itu Nyiram itu Padahal sekali itu Kalau pas serik itu Tidak cukup dua kali Nyiram itu Saya yang di pinggir Ladang Berteduh aja Melet-melet saya Saking panasnya Puasa itu Tapi mereka Jam 11 siang Terik matahari Nyiram itu Demi hari Dan dua kali Dua kali sehari minimal Karena kan kalau terik kan Memang Luar biasa Penguapan airnya Tapi bagi mereka Enjoy aja Menjalani hidup itu Dan kemudian Dia merasakan itu Jadi tadi Oke airnya aman Pupuknya aman Sekarang cara tanamnya Harus aman Musuh setelah ditanam Adalah hama penyakit Hama penyakit pak Iya Dan maka kemudian Maunya kan Kalau mas Hanam beli sayuran Kan daunya utuh-utuh Atau bolong-bolong Yang utuh lah pak Iya lah Yang utuh itu Iya Sekarang gimana utuh Tanpa kemudian bantuan Obat-obatan Mereka kita suruh Membuat Pembangun hama sendiri Namanya Oh bisa bangun sendiri pak Pasti tidak bisa Oke Mas Hanam tahu Yang namanya Buah bintaro Misalkan Daun mindi Misalkan Daun sirsat Misalkan Tembakau Misalkan Nah itu Kalau direndam di air Sehari sampai Dua hari Dua malam Nanti jadi endapan Yang keruh itu Bisa mengusir itu Semut merah itu kan Luar biasa Kalau kita tahu itu Tapi dengan Rendaman tembakau itu Itu Insya Allah Dengan sekejap Dia bisa berpindah Dari situ Jadi kita mengusirnya Dengan cara biologis Seperti itu Bagaimana dengan Wereng Dengan hama Yang ulet Dan sebagainya Kita siapkan Dengan tanaman Penjebak Atau namanya Refugia Refugia pak ya Refugia Refugia itu dalam biologinya Tanaman penjebak Jadi di sekitar Ladang kita Kalau nanti Mas Hanam Mainlah ke kali bening itu Boleh Kita siapkan Keliling itu Kecasih tanaman Bunga-bunga Bunga-bunga yang menarik Bunga kertas Bunga kenikir Yang mudah hidup saja Yang penting bunganya mencolok Kemudian Banyak serangga Yang sering mampir ke situ Jadi bunga-bunga itu Untuk menjebak Kalau ada kupu-kupu Maunya hingga di Tanaman Sayuran kita Dia tertarik ke bunga-bunga itu Dia sambil mengisak madu Dia bertelurah di situ Maka bolungannya nanti Yang bolung bunga-bunga kita Sayuran kita akan tetap Utuh karena Enggak jadi masuk ke situ Tapi itu harus sistem dengan Pola yang lain Yang kedua Di kebun ladang di Lampung Metro ini Banyak namanya Bunglon Suri Nah bunglon itu Ternyata namanya Predator alami Musuh alami dari Serangga tadi Jadi kalau siang hari Dia nyumput ya Paling enggak jam 9 itu Dia berjemur memang Karena kan sifat tubuhnya Yang harus seperti itu Malah beri dia keluar Kenapa? Makani serangga Salahnya perung itu Jadi mereka hingga di situ Tapi masalahnya Bunglon ini akan kerasan Kalau di situ Tidak ada Pestisidanya pak? Betul Oh ya Serjas ini masyarakat Ini kumpul sama saya berhari-hari Masya Allah Kalau tidak ada Pestisidanya Dia kerasan di situ Kalau ada Pergilah dia Maka dengan organik Dia akan kerasan di situ Oh iya Dulu kita kumpulkan AISD Kita suruh membawa Kita beli itu Jadi kita piara di sini Jadi untuk ngusir Hama penyakitnya Secara biologi Kita gunakan Musuh-musuh alami Kita gunakan Bio-bio pesticida Tadi Dari berbagai ubat-ubatan Tadi gitu ya Oke jadi Allah ngasih tembako Itu sebenarnya Salah satunya Punanya untuk dirokok orang Tapi itu Kalau direndeng Tembakonya Bisa Mengurangi Hama Saya sering ke warung itu Mereka sering beli tembako Beli kapur barus Wah bagus Udut saikiyo gitu ya Enggak muduti Kebun gitu Kita gunakan untuk mengusir itu Oke Hama penyakitnya aman Di kebun itu Menekan itu Tapi itu jangka panjang Mas ya Ini kita belajar Karena organik itu Harus sabar Plasten Pokoknya ilmu-ilmu Yang baik-baik itu Oleh Tuhan Suruh menaktifkan di situ Mas Hanam Oke Sampai nanti Pasca panen Kita dulu pernah Mas Hanam Pasca panen itu Kan langsung kita Kalau nyuci dulu kan Langsung dimasukkan Di kolam itu saja Setelah kita cek Di lab Itu ternyata Kalau nyucinya Seperti itu Gitu ya Ternyata kemudian Masih banyak Bakterinya Bakterinya Bakteri E.coli Jadi E.coli itu Sebenarnya adanya Di pencernaan Ternak kita Iya Juga Hewan Kalau kita pupuk Kekotorannya kan E.colinya masih ikut Iya Atau sungai-sungai tadi Tersier kita itu kan Yang masuk apa Mas Hanam Yang kira-kira dari manusia Banyak banget kok Kotoran manusia juga Biasanya ada Betul ada Pempes Nah itu menjuarai Ledeng kita Pempes itu Nah itu berarti Pempes itu Bawa E.coli Nah kalau kita Siram airnya pakai Ledeng E.colinya masuk Ketanaman kita Kalau nyucinya pakai Di kolam kita Kolamnya juga ada Ikannya Berarti ikan kan juga Beol juga Ada E.colinya Tambah itu Jadi cek kita pertama dulu Itu kolinya tinggi Sayuran kita Kage juga sih Ini apa masalahnya Ternyata kuncinya Mencucinya Harus pakai air yang Mengalir Mengalir Itulah wudhu Insya Allah Mengalir Maka kita fasilitasi Di sana Ada penampungan air Nyuci airnya Mengalir Maka setelah itu 18 sayuran kita Itu sudah kita Sertifikasi Insya Allah Sertifikasinya Prima 3 itu Menanyatakan Kalau sayuran Produksi kebun Organik kita itu Sudah Rendah Bahan kimianya E.colinya Juga aman 13 sayuran Sudah terdata kita Sertifikasi itu Oke Petani kita suruh Menanam yang benar Ngerawat yang benar Manen yang benar Terus tidak dijual Langsung Tengkulah Dia ngulah dulu Maka dia ada Biasa pakai es krim itu Jus itu Nugget itu Yang sekarang Kita buat Susu Edamame Paket kegebungan Adalah mecel Oke Makan pecel Susu Kedele Organik Kali bening Kanya itu Kali bening Jadi perjalanan seperti itu Di sana Kemudian setelah itu Nanti selesai Sehingga kalau orang Ke kebun Itu mereka bisa Belajar banyak hal Kita pernah Undang anak-anak Dari paus Sampai SMA Ada pergolongan tinggi polinil Kita pernah belajar dari situ Dia datang itu Kemudian ada satu paket Yang mungkin harganya sekitar Rp3.000-Rp40.000 Dia sudah bisa Difasilitasi Masuk ke situ Mau foto-foto Monggo Dia ajak belajar ke situ Jadi peta-peta Anak paut itu Yang biasa dikurung di sekolahan Dilepas di situ Sudah senang gitu Anak-anak sekarang Kita berlatih menanam sayuran Dilatih Ngolah Dilatih Nanam Nyiram Selesai dari itu Sekarang kita latihan manen Nanti karena panennya Dibawa pulang Paket itu dapat sayurannya Oke Manen selesai Anak-anak kemarin Diajak senam di situ ya Namanya sama orang tuanya Juga di situ Ramai sekali Habis itu kemudian Ada semua yang di situ Anak-anak diajak Bermain air gitu ya Diajak gimana Air yang mengalir Kemudian Pengetahuan tentang Memanai Alam Memanai Sumber-sumber Kehidupan Di situ Sehingga akhirnya Anak-anak Merasa senang Kalau ditanya Gimana nanti Mau balik sini lagi Nggak Mau TK SD Waktu itu Seperti itu Jadi memang mimpi kita Kita punya kebun Yang sudah kita rintis Beberapa kali ini Itu nanti menjadi kebun Yang mandiri Agro Eduwisata Mandirinya apa Kelompok tani itu Bisa buat pupuk sendiri Nah pupuk sendiri itu Nanti memang terkait dengan Hewan ternaknya Yang ketua bisa Mengedukasi Mengedukasi siapa Kelompok dan masyarakat Kalau datamu dia yang ngomongkan Jangan Tim kami dari UM ya Jadi yang ngobrol Petani yang ngalami itu Petani langsung Pak ya Petani langsung yang kita suruh Gaiknya di situ Karena dia ngelola sendiri Gaik di situ Agro nya budidayanya Edu nya Semua yang belajar di situ Dapat ilmu di situ Ilmu buat pupuk dapat Ilmu memupuk dapat Ilmu menanam dapat Ilmu memanen dapat Ilmu irigasi Ilmu membuat Olahan-olahan itu Dia dapat Satu paket makan pecel Anak-anak dikasih Es krim yang sayuran Mudah-mudahan senang tadi Kemudian Yang sekarang kita pikirkan Di ladang itu kan Sulit listrik Nah ini kita minta Teman-teman fisika Ada mas Reswanto itu Kita minta turun Untuk apa Pikir coba Gimana agar Ngangkat air Pakai Mesin ini Sibel ini Itu bisa digantikan Tidak listrik Maka karena dia orang fisika Tahu panel surya Dia akan bantu Ngangkat air ini Pakai panel surya Itu pelajaran fisika Satu sendiri Untuk anak-anak sekolah Panel itu Kemudian bagaimana Sekarang nyiraminya Tidak harus mikul-mikul lagi Kita pakai namanya Injector Venturi Jadi dari air disedot tadi Di sini ada perangkat Injector Venturi Di sini itu Airnya dapat Pupuknya juga masuk ke situ Sekali menyemprot itu Kemudian Di air ini dapat Dapat pupuk juga dapat Dengan sesek Iligasi yang menggunakan itu Itu teman fisika Tak mikir itu Kemudian di tahun terakhir Nanti bagaimana agrowisata Ini jadi tempat Belajar ya Tahun ini kalau tidak salah Di sana ada 6 mahasiswa yang Penelitian 4 itu anak S1 Ngambil tesis Sorry S1 ngambil skripsi Skripsinya tadi itu Ada anak yang Neliti Eidamame Saja Dari Kelilingnya yang bunga itu Satu lagi mahasiswa Yang melihat Tanaman terong Satu lagi tanaman Cabai Kemudian Satu lagi Anak itu Tanaman jagung Dan variasi tadi Jagung kalau dia Saja gimana sih Kalau kasih organik Gimana sih Kalau ini 70-30 30-70 50-50 Misalnya Hasil terbaik apa Kalau padi terbukti disitu tadi 50-50 Campuran Itu hasilnya setara dengan Full Kimia Belajar disitu Mereka untuk mempelajari itu Dan kemudian memang Akhirnya Saya selalu berharap Anak-anak yang Bergabung dengan kami Saya sudah bergabung dengan Anak biologi Ada Anak Manajemen Itu tak suruh Ngitung Sebenarnya Pemakal ini layak Enggak Dipakai Anak teknik itu Sudah ada sekitar Anak Lima mahasiswa Yang skripsinya Dengan tim kami Jadi anak teknik itu Membuatkan S-book Itu ukurannya Kesana 4 meter Tingginya sekitar 2 meter Lebarnya 2 meter Jadi besok kalau kampus 3 Ada kulkas yang gedenya Segini tadi 2 meter Oh itu hasil karya 4 meter itu Skripsinya mahasiswa teknik Teknik mesin Pak ya Betul Jadi ini Ini kan isinya bakteri Bakteri itu kalau Di dunia luar Bahasa saya Ini berkembang biak terus Karena kan Mas Anam Kalau makanan di kulkas Itu Kalau dikeluarkan Akan Apa Cepat basinya Pak Bagus sekali Nah cepat basi itu Indikasi kalau Bakterinya aktif Kalau ini di dalam kulkas Bakterinya tidak aktif Dia namanya bakterinya tidur Tidur Bahasa biologi dorman Tapi kalau keluar ini Bangun tidur ya Berkembang biak lagi Maka ini Yang untuk bibit itu Kita buatkan Kamar khusus S-box 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 Jadi nanti ada S-box khusus Yang segede itu Khususus cipun ini Yang untuk bakteri Suruh pada tidur itu Pada saatnya nanti kita ini Ini bisa sebagai biang Jadi ini langsung dikosor Jadi pupuk Kalau ini disampurkan dengan Tadi galon Yang kita kasih macam-macam Makanan Ini bisa sebagai Biang Atau pumakal Jadi memang semangat kami Ada teman mahasiswa yang bergabung itu Silahkan Kami senang bergabung dengan kami Untuk nyusun skripsi oke Nyusun tesis oke Teman-teman dosen dari ilmu apapun Kami berusaha selalu Silahkan yuk Meliti bareng-bareng Karena ternyata Dunia Tumbuhan Dunia Peternakan Dunia Agribusiness kita itu Masih banyak yang kita Belum mengerti Unilah Pernah gabung sama kita juga Dosen-dosen ini yang Keluarga depan kita Dari IAIN Ini Bergabung dengan kita sudah Dari tadi UNU juga Melakukan itu Artinya Banyak peluang yang bisa kita lakukan Bersama-sama Apalagi mereka belajar itu kan Kolaborasi Itu bagian dari semangat yang Kita gaungkan terus Gitu mas Anang Oh gitu Lanjut nih pak Apa sih pak Tantangan terbesar bapak Dalam menjalankan kebun organik Tantangan terbesar ya pak Tinter sekali ini Betul Organik ini kan Semangatnya harus berani capek Berani kotor Berani rugi Pokoknya yang ga enak Ga enak itu ada disitu semua Ada disitu semua Pengalaman yang Sekarang ini dulu Mas Yan Suryanto itu Kelompok tani Podoruku sekarang ini Dulu hari-hariannya itu Nanamnya jagung Padi gitu terus Segera sekali dapet duit Kalau padi jagung mungkin Satu juta Berapa juta gitu ya Sekali panen gitu ya Nah sekarang nanam sayuran itu Sudah harus ngurusi tiap hari Sudah Hamanya banyak Dapetnya itu mungkin Sekali panen itu kan mungkin Satu bulan-bulan dikit Dapetnya kan cuman puluhan ribu Paling banter ya Seratus Dua ratus ribu ya Kamu ngubahin ini Perlagu gitu ya Yang semula Satu jutaan Ini kan cuman jadi Dua ratus ribu Satu ribu Satu Padahal capeknya Lebih capek Lebih capeknya cuman Seratus dua ratus ribu Belum istrinya Ya istrinya Jadi dulu istrinya kan Gak biasa ke ladang ya Mungkin biasa di rumah ya Sekarang harus kemudian Sore itu ke ladang Untuk manen cabai Manen sayuran Berarti kan tambah capek kan istrinya ya Ini Mbak Lasris Yang masih ada itu Harus seperti itu Tetapi saya seneng mereka Emang jiwanya harus jalan Maka bertani organik Pertama harus tadi Mencintainya kena Memelihara sayuran Memelihara apa-apa yang lain itu Jadi yang pertama Harus Siap Belajar Siap Menderita Jadi slogan saya Di pintu masanya itu Apa Tahu Mau Maju Tahu Mau maju Tahu Mau maju Tahu cara bertani organik Oke Punya kemauan itu Itulah kuncinya untuk maju Bertanian organik Tahu Mau Maju Gitu Mas Tahu mau maju Oke Ada lagi apa tanyaan Ada Ini Kalau ada Tanya lagi Tanya lagi Ngomongin aja Nanti Oh gitu Oke Lanjutin Pak Rencana Kedepannya Atau harapan Bapak Untuk kedepannya Dalam pengelolaan Kempunan organik ini Pak Apa sih Pak Oke Pertama Saya Berharap Bisa kita kembangkan Dengan kolaborasi Saya kira Dengan Dunia Industri Kita Menteri Bermitra Terutama Pemerintah daerah Saya kira Saya kira Mas 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 Pasar Pasar Di Dipanen Diolah Dengan benar Keamanannya Terjamin Mas Hanam Kalau Sudah Ketemu Sesuatu Yang Meyakinkan Jelek Atau enggak kan Enggak masalah Termasuk cari pasangan Kan begitu Mas Dan keyakinan itu Apapun Harga Apapun Bentuknya Bolong Apa enggak Kecil-kecil Apa enggak Sayurannya Karena yakin Ini aman Apalagi Ditambah Dengan Kekalanya Baik Saya yakin Itu pilihan Yang terbaik Untuk kehidupan Jadi Semakin banyak Petani-petani Yang bisa Beralih Ke kehidupan Ini Tentu Menyelamatkan Kehidupan Yang akan datang Mas Mas Nanti bersedia Dapat Istri Yang juga Mau bertani organik Insya Allah Sudirnya Pak Ini janji Cita-cita Pak Karena itu Cita-cita banget Jadi Bisa Membantu Ini Ini anak-anak Biologi Banyak yang nonton Ini Masya Allah Nanti harus Tari satu-satu Mas Anam Siap Menerima dirimu Sebagai pendamping Penyelamat dunia Dengan Bertani organik Masya Allah Netizen Bahagia banget Oke Jadi Tadi itu ya Guys Teman-teman Sipikawa Metro Hasil dari Wawancara kita Padana sumber Hari ini Oke Terima kasih banyak Pak Atas kehadiran Bapak Nih Kayaknya kita Ditunggu lagi Nanti ya Menyitar Waktu Bapak Banyak banget Ini Pak Karena Masya Allah Ilmu-ilmunya Ini Ini udah kayak Berapa SKS Pak Kalau rekognisi Bisa TKSS Daging banget guys Ilmunya Masya Allah Banget sih Jadi Dari ilmunya Sampai prakteknya Ini Wah Sampai nanti Menjualannya Hasilnya Distribusinya Masya Allah Keren banget Sampai jumpa lagi Pada kesempatan berikutnya Dan dengan topik-topik Yang menarik lainnya Dan saya Muhammad Khairul Anam Sebagai host kali ini Pamit undur diri Tetap Stay tune di UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Assalamualaikum Organik Sub indo by broth3rmax